Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, ada sebanyak 1.830 tenaga kesehatan yang terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 tahap pertama. Belaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Agustinus, menyebutkan bahwa vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Bengkayang hingga saat ini sudah mencapai 75,77 persen. Kemudian masih ada sebanyak 555 tenaga kesehatan yang vaksinasinya harus ditunda. Agustinus mengatakan penundaan dilakukan karena tenaga kesehatan yang bersangkutan belum memenuhi kriteria kesehatan yang disyaratkan. Mulai hari Selasa 16 Februari 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang melaksanakan pemberian vaksin dosis kedua untuk tenaga kesehatan. Vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Bengkayang ditargetkan rampung akhir Februari 2021. Dari Kabupaten Bengkayang, Zain Pond TV memberi tekan.